Intro Dalam 24 jam terakhir 10 tentara Israel terbunuh di jalur Gaza Pasukan pendudukan Israel mengaku bahwa mereka telah masuk ke perangkap pasukan perlawanan Palestina Militer rezim Yonis pada Rabu 13 Desember 2023 mengabarkan bertambahnya korban tewas dari tentara rezim itu dalam operasi darat di jalur Gaza Menurut pengakuan militer Israel pada selasa 12 Desember pukul 16.30 waktu setempat pasukan Israel sedang melancarkan serangan darat di wilayah Al-Sujaya di kota Gaza Namun mereka malah masuk ke perangkap pasukan perlawanan Palestina Mereka yang terperangkap ialah pasukan gabungan unit 53 dan 51 yang terdiri dari Brigade Golani dan personel teknisi Saat itu IDF sedang menjalankan operasi di sebuah gedung dan wilayah sekitarnya Akan tetapi mereka tiba-tiba menjadi target penembakan hebat serta ledakan Militer Israel mengakui sampai sekarang tidak tahu apakah ledakan-ledakan tersebut berasal dari bombom yang ditinggalkan di lokasi atau dari lemparan granat Menurut pengakuan angkatan bersenjata rezim Yonis Hamas menyerang dari gedung-gedung bertingkat Dalam laporan militer Israel Perangkap itu menewaskan sedikitnya 10 tentara Israel dan melukai 6 lainnya Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia